Intro Sahabat saya kali ini telah mengabdikan 26 tahun dari hidupnya di dunia tari. Ia telah melanglang buana ke berbagai festival seni dan juga tari di 35 negara. Belum lama ini ia berhasil mengharungkan nama Indonesia dengan memenangkan penghargaan di Barcelona, Spanyol. Saya Melisa Gandasari akan mengajak Anda berbincang dengan koreografer dan juga penari Rosmala Saridewi dalam Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Halo Malam, apa kabar? Baik, baik ya. Selalu cantik, sehat hari ini pastinya. Terima kasih. Kesibukannya apa nih Malam saat ini? Sekarang lagi ngajak, terus workshop, sibuk terus dua sanggar aku, Gandrung Day Studio sama Nyirong Geng, lagi bikin proses karya dan persiapan festival ke luar negeri lagi. Semuanya soal menari? Menari semuanya. Ini Malam menari udah puluhan tahun dari usia 6 tahun ya? Usianya 6 tahun senang narinya, tapi dimasukin sanggar itu umur 9 tahun. 9 tahun baru masukkan? Sanggar ya. Dulu awalnya bisa tertarik, suka menari seperti apa nih Malam? Seneng dengerin musik, aku centil dulu. Aku centil? Centil, tapi bandel. Terus aktif banget, akhirnya mama masukin aku nari, karena aku aktif. Tiga sanggar sekaligus sih. Tapi dari awalnya juga masuk ke tiga sanggar, begitu menikmati gak sih Malam? Iya aku nikmati sih, jadi pertama kayak dari sanggarnya Jawa, aku yang agak-agak. Padahal aktif tapi narinya Jawa. Karena aktif ya, jadi orang yang halus tuh agak kurang gimana gitu. Jadi dari kecil awalnya dari menyalurkan minat, pakat, ketertarikan begitu ya, sampai nanti, sampai belajar lebih jauh. Nanti kita ngobrol nih ya, mengenai belajar lebih jauh, sampai buka sanggar sendiri juga. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih, ada tayangan profil dari Rosmala Sari Dewi berikut ini. Melestarikan tari tradisional Indonesia sebagai satu kekayaan bangsa adalah tekat kuat penari muda Rosmala Sari Dewi. Mengawali perkenalannya akan tari di usia enam tahun, membuat Malah jatuh cinta dan mengabdikan hidupnya di dunia tari. Melihat tari tradisional yang tidak banyak diminati generasi muda, mendorong perempuan bundesan Broadway Dance Center of New York, Amerika Serikat ini, mendirikan dua sanggar tari yang diberi nama Sanggar Gandrung dan Nyironggeng. Ia pun aktif mengajar di Institut Daya Indonesia dan mengikuti berbagai festival tari di 35 negara untuk membuka mata dunia akan kekayaan tari Indonesia. Malah pun menaruh perhatian besar akan masa depan penari dari kalangan menengah ke bawah, dengan menciptakan kreasi tarian baru yang syarat makna seperti tarian tarung batin. Malah berharap apa yang dilakukannya bisa menghapus stigma tarian tradisional yang terkesan kuno dan juga memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan dunia tari di Indonesia. Nah tadi kita sudah saksikan sedikit tayangan profil dari Rosmala Saridewi, kita ngobrol lagi ya dengan Malah ya. Nah tadi kan sudah diceritakan Malah setelah lulus SMA mengambil studinya lanjut lagi nih menarik. Lanjut lagi ya. Kemana aja sampai ke Amerika juga ya, boleh dibagikan nih ceritanya. Jadi aku ambil S1 aku di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, STSI Bandung, dulu sekarang jadi ISB, ambil koreografi penciptaan. Terus S2 aku di Pasca Sarjana IKJ, Seni Urban dan Industri Budaya, tapi aku ambil tari seni urban. Waktu S1 karya akhir aku itu tentang ibu. Aku buat karya ibu, cum laude, terus S2 aku tarung batin tentang penari di bawah jembatan Jatinegara, ke cum laude juga, terus abis itu karena aku saking senang sama kontemporer, akhirnya aku penasaran. Ini kan kiblatnya kan barat gitu ya. Akhirnya aku belajar di Broadway Dance Center New York. Ini kan biasanya kalau orang menari jadi profesi kemudian, tapi malah lumayan giat untuk mengambil studinya juga ya. Kenapa serius menekuni studinya juga? Karena kan kalau malah dulu sebenarnya tuh mama pilihan, dia bingung kan. Mau jadiin aku artis. Terus aku bilang, aku tidak suka menunggu gitu orangnya. Jadi aku yang memutuskan sendiri untuk kabur belajar menari ke Bandung. Terus akhirnya kalau profesi itu kan sangat baik. Maksud aku lebih profesional kan. Tapi dulu di awal-awal, padahal gak suka nari tarian Jawa ya. Tapi lama-lama menekuni juga tarian tradisional. Anak muda biasanya jarang kan. Jarang, jarang banget. Kalau di malah sekarang kenapa nih kemudian bisa suka juga kemudian di tarian tradisional? Tradisional ya. Kembali lagi waktu kecil, Aku jadi tertarik karena misi budaya ke luar negeri sering mereka tuh lebih apresiat dihargai. Dan semua pada senang jika kita pertunjukan gitu. Jika Indonesia, Indonesia performa tuh wah lebih ramai. Dan dia memang meriah ya. You're good at costume, you're beautiful, everything semua beautiful gitu. Dan memang akar budaya kita tradisi. Setelah aku penelitian gitu, jadi memandikan bahwa kita lebih kaya gitu. Bahwa tradisional itu lebih kaya dari budaya barat. Karena lebih dari 3000 macam tari tradisional itu ada di kita. Style, gender. Kalau di barat kan hanya beberapa itulah. Seperti hip hop, gender ballet, gender kontemporer, itu bisa kaya itu bisa hanya 10. Kalau kita banyak. Satu provinsi itu bisa lebih dari 10 genre macam style, tari. Dan sanggar pun satu provinsi lebih dari 200. Tapi sejauh ini pendirikan sanggar, Minat generasi mudanya untuk bergabung di sanggar males. Banyak. Banyak ya. Sangat-sangat, sekarang tuh sangat banyak sekali yang mau bergabung. Sampai ke kewalahan. Sampai ke kewalahan. Nanti kita ngobrol ya, mengenai sanggarnya males, prestasinya males, seperti apa. Tapi kita harus jeda sebentar nih. Nah, malah memiliki mimpi besar untuk mengangkat kembali citra tarian Indonesia. Yang pun aktif mengikuti berbagai festival, kompetisi, dan juga melanglang buana di 35 negara di dunia. Kita akan saksikan ceritanya lagi, jangan kemana-mana tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Ada kembali lagi di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Hari ini saya masih bersama dengan Rosmala Sari Dewi. Baik, kita lanjutkan lagi ya obrolannya. Nah, tadi selain kemudian sebelum kita bicara sanggarnya, kita ngobrol dulu mengenai, malah ini juga mengajar sekarang ya. Mengajar di Institut Day Indonesia dan juga aktif di International Council of Organization Folklore Festival and Folk Art Indonesia. Wah, panjang nih. Begiatannya banyak ya. Kalau mengajar ini bagaimana? Kalau di kampus, Institut Musik Daya Indonesia. Aku kepala fakulti dance-nya di situ. Jadi masih ngajar juga? Masih ngajar sampai sekarang. Hari ini? Hari ini aja. Yang diajar tarian apa nih? Tari tradisional sama musiknya. Tradisional dan juga musik. Dan musik tariannya. Kalau yang di Institut, SiOF. Yang di SiOF itu, kalau disingkat C-I-O-F-F, SiOF Organization itu, aku sebagai koreografer di situ, terus marketing juga. Marketing juga. Jadi memang sebagai penari ini bukan cuma tampil aja ya, karena selain bisa telah dibelajar koreografi, bisa menciptakan tariannya juga. Nah, malah juga punya dua sanggar tari. Ini untuk usia berapa nih? Aku ada dua, satu di sanggar Nyironggeng, yang ada di Depok itu untuk umur lima tahun sampai dewasa. Kalau yang di Jakarta, gun drum dance studio itu dari kuliah sampai kerja. Kalau yang tadi, yang untuk anak-anak paling banyak usia berapa tuh, Malah? Jadi tantangannya. Jadi tantangan aku. Nah, makanya dari itu aku terbawa perenungan juga bahwa jika aku terus kontemporer gitu. Nanti yang tradisinya siapa yang menisikan bisa terkikis gitu. Lagi kemarin aku sempat buat koreograf Indonesia menari kan. Terus semua kayak, contoh, ah Kamala inspirasi aku. Gimana sih caranya gini-gini nari ini? Oh, jadi oh oke. Dari situ campukan buat aku. Dan aku memang melihat sekarang, sudah mulai masuk nih gadget. Terus anak jaman milenial. Lihat handphone, belajar narinya macam-macam gitu. Nah, Malah ini kan tadi juga selain belajar, juga ikut festival-festival dong ya. Udah puluhan tahun menari. Udah kan negara mana aja nih, Malah? Yang paling berkesan boleh diceritakan sana. Yang paling berkesan itu di Spanyol kemarin. Acaranya apa tuh, Malah? Tahun 2017. Pertama, 2016 itu aku bawa grup. Kita menang Grand Prix. Mengalahkan semua kategori nyanyi, teater. Terus musik, sama semua style tarian. Indonesia menang jurang-jurang semuanya ya. Itu koreografinya. Itu yang di Spanyol. Spanyol. Nah, sama juga kemarin 2017, aku naris sendiri. Bawa tari Jaipongan, juara satu. Juara satu juga. Ya, saya sambutan mereka ketika melihat penampilan dari Indonesia. Tadi kan malah sempat cerita ya. Dia sebegini, wah, what can I, what can I do? Oh, iya kata dia gitu. Takut. Begitu ya. Kamu nari apa? So awesome. Dia bilang. So beautiful. Keren. Dia bilang, bisa seperti itu. What can I do with your hands? Kata dia. Begitu, indah. Karena kalau dilihat dari lawan-lawan negara lain, memang berbeda ya. Berbeda ya. Di situ aku juga mengalahkan kontemporer. Ada balet juga. Ada folk dance juga. Maksudnya tradisional dance negara lain juga. Sudah dari umur berapa nih kalau pergi ke misi budaya? Misi budaya itu, Tumya. Dari 2008 ya. Karena aku baru merasa yakin itu saat kesempatan itu ada. Aku pergi. 2008? 2008? Umur 22 atau 21 ya. Awalnya masih jadi penari, sekarang sudah jadi koreografernya pada akhirnya ya. Nah, ini kan juga memenangkan penghargaan tadi yang di Spanyol itu International Dancing Catalonia. Laioret de Mars Spanyol ya. Itu lawannya berapa negara malah? Lawannya itu 21 negara. 21 negara. Indonesia bisa menang kemudian ya. Selain dari karena kita punya kekayaan, dari kebudayaan yang memang beragam, apalagi sih yang jadi kekuatan di Indonesia malah bilang? Nah, dari kekuatan kita. Ciri khasnya ya. Seperti itu. Terus dari kostumnya juga ciri khas. Kita juga sama. Memang unik begitu ya. Berbeda kalau tadi malah bilang kontemporer yang di barat. Balet, hip hop yang di kontemporer. Kalau yang di Indonesia memang berbeda sih. Berbeda. Mata dunia itu kalau melihat kita memang bisa takjub kemudian. Nah, tapi kan tadi malah bilang yang masih kurang di negara kita ini punya sikap disiplin. Untuk menjadi penarik yang baik yang dibutuhkan apa aja nih malah memang? Harus disiplin. Itu dia. Harus disiplin memang. Malah juga belajar manajemen diri sendiri. Terus belajar manajemen produksi. Jadi, kita bisa belajar pengatur semuanya sebagai seorang pemimpin. Yang pertama harus disiplin dan harus mau berusaha. Jangan males. Terus harus kreativitas. Ngajin proses. Menang harus latihan ya. Proses harus latihan. Karena menari itu kan ingatan dan juga harus lentur. Itu ke badannya jadi memang butuh proses latihan yang panjang. Harus disiplin. Apalagi kalau narinya sama-sama harus seragam, kompak gitu ya. Proses latihan sharing dengan teman gitu. Belajar ya. Yang penting harus belajar dengan guru-guru yang berbeda. Dan belajar tarian yang berbeda. Jangan cepat pulas. Jangan satu. Karena nanti perbenaran badan kita tuh ekspresi saat keluar bergerak itu jadi keluarnya bisa berbeda-beda. Itu sangat banyak. Kayak sekali jadi. Memang kalau yang penari baru bisa paham tuh bagaimana pelajar nari nanti ekspresinya bisa keluar kemudian ya. Nanti kita ngobrol lagi ya malah ya. Mengenai bagaimana yang malah juga punya kegiatan ini punya tadi memenciptakan koreografi tarian yang tadi ibu dan juga tarung batin ya. Nanti kita bahas nih. Seru ya. Nah pemirsa selain memiliki tekad pulas tarikan tari tradisional malah juga peduli dengan para penari tradisional dari kalangan menengah ke bawah. Nah nanti kita akan simak ceritanya malah. Jangan kemana-mana tetap di Mutir Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia. Ada kembali lagi di Mutir Indonesia Inspirasi Perempuan Indonesia masih dengan Rosmala Saridewi. Seorang penari yang inspiratif sudah membawa harum nama Indonesia ke berbagai negara di dunia. Kita lanjut lagi ya tadi selain memang menjadikan tarian ini sebagai hobi, juga menekuni pelajaran pendidikannya, juga dijadikan sebagai mata pencarian. Oke gak sih mata pencariannya jadi penari malah? Oke ya kalau, nah kembali lagi dari kitanya. Jadi kalau kita mau jadi penari aja, ya seperti itu hasilnya. Kalau kita mau jadi penari terus berkreativitas, berkarya, itu kan pengakuan masyarakat akan berbeda. Dan terus kita belajar, itu kan pendidikan juga akan berbeda. Pengalaman, seperti itu. Tapi kalau malah melihat kehidupan penari-penari di Indonesia saat ini, lebih banyak yang seperti apa nih tadi, penari yang biasa aja atau kemudian yang sudah banyak menggali ilmu lebih banyak lagi sebenarnya? Oke, berbeda ya, berbeda ya. Sekarang semenjak ada S2 tari itu mungkin kalau yang berlatar belakang akademik S1-nya mungkin dia akan terus ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi aku rasa itu belajar, belajar tari apapun, ilmu tari apapun, itu sangat penting. Proses dan pengalaman. Dan hal kita harus berkarya, aktif orang kita tuh harus aktif. Dan disiplin. Karena kalau disiplin, itu dari omongan ke omongan orang akan bilang. Dan karya kita, hasil kita bagus, orang akan bilang gitu kan. Betul, karena emang berbeda dengan profesi yang akademik lainnya, seperti dokter, itu kan profesinya. Berbeda dengan ini memang membentuk sebuah karya ya, yang akhirnya baru bisa dilihat orang kalau kita konsisten membuat karya pada akhirnya. Nah, salah satu karya yang juga dibuat oleh malah ini waktu penelitian S2 membuat karya besar, tarung batin. Ini tentang apa nih tarian ini malah? Jadi, tarung batin itu tentang para batinnya para penari, si Jaipongan. Dulu aku ambil penelitian di Jatinegara. Aku meneliti para penari urban, aku S2-nya seni urban. Urban yang datang di Jakarta, di kolom jembatan Jatinegara itu. Mereka Jaipongan yang menari di atas kiosk, dekat berapa kali berapa, tidur satu kontrakan bareng-bareng, di pasar, di belakang stasiun, semua kompleksitasnya marginal. Oke, jadi memang terinspirasi dari sana. Jadi ini memang perang batin, penari-penari ronggeng. Sebenarnya ronggeng itu artinya penari, karena konnotasinya kadang penari itu, ronggeng adalah seperti itu, Jaipong. Padahal artinya si ronggeng itu adalah penari. Ronggeng sebenarnya artinya penari. Penari Jaipong dibilangnya ronggeng, kadang gitu. Tarung batin apa yang waktu itu dirasakan oleh tarung penari ronggeng? Jadi merasakan, aku merasa sudah biasa kalau nari di panggung, di tempat-tempat bagus di luar negeri atau dimanapun. Jadi aku sekarang merasakan batinnya mereka menari di kiosk, di bawah jembatan Jatinegara. Bagaimana rasanya, kayak aku dibayar satu malam di sawware itu cuma dapat Rp2.000, terus dapat Rp5.000 satu malam dari jam 10.00 sampai jam 3.00 pagi aku nari. Terus kadang kita uangnya dikumpulin, terus dibagi rata. Jadi aku dapat Rp5.000, aku kasih aja ke pemusinya gitu. Jadi waktu itu, waktu penelitian memang ikut terjun langsung? Ikut terjun, aku tinggal di sana, penelitian di sana. Dan aku penelitian juga di kerel kereta api, di jalan. Inspirasi malah untuk menjadi penari ini, melihat ke siapa pada akhirnya? Beliau adalah Sardono Weikusumo, loko tari Indonesia. Sangat-sangat pemikirannya lebih empat kali lipat mungkin. Jadi kita berbicara di sini, beliau sudah berbicara di masa depan yang ini. Terus sangat humble, tidak sombong, tidak mau belajar dengan siapapun, terus sharing dengan siapapun, memberitahu bahwa kita tuh harus seperti ini. Beliau sudah walaupun sudah terkenal di luar negeri, dimanapun, mendapatkan awards di luar negeri, beliau sangat humble. Tetap humble. Jadi memang inspirasi malah itu, malah ingin jadi seperti itu ya, nanti ya memang sudah banyak pengalaman, tapi tetap bisa sharing ke junior-juniornya. Dan satu lagi, FXV Daryanto, beliau motivator atau kritikus tari. Oke, jadi memang orang-orang dari bidang tari tersebut ya, yang sudah menjadi senior, tapi masih bisa sharing kemudian ke teman-teman yang lebih muda. Karena beliau sudah di luar negeri, mengajar di manapun, pulang kembali, tetap seperti kembali ke tradisi. Jadi post-modern lah. Nah malah kan tadi juga berarti punya mimpi ingin jadi senior, yang kemudian bisa berbagi kemudian nanti ya. Tadi sudah belajar kontemporer, pada akhirnya meramu jadi kontemporer tradisional. Ada harapan apa lagi untuk mengembangkan seni tari di Indonesia? Aku mau sekali punya satu besar tempat pendopo gitu, untuk para penari yang anak-anak atau penari yang tidak mampu untuk belajar nari di situ secara gratis. Terus kita mengadakan pertunjukan, rutin, apesiasi, seperti itu. Ingin bagaimana nih supaya masyarakat Indonesia bisa kemudian menghargai tarian Indonesia, sampai seperti masyarakat di luar negeri, yang sepertinya jauh lebih takjub begitu ya. Padahal kita lihat setiap hari, tapi sepertinya malah lebih kurang menghargai. Mbak Bu Samal ya, mungkin karena tidak tahu juga, karena kan Jakarta Urban kan semua sibuk kan, padahal mereka senang sebenarnya, sangat suka gitu. Cuma, ya aku bilang seandainya untuk pemerintah membuka kayak satu panggung pertunjukan untuk setiap daerah provinsi, dia pertunjukan di situ. Dengan secara gratis, atau bayar pun pasti masyarakat akan datang gitu. Karena di Bali sudah ada panggung pertunjukan komersil, seluar mancanegara tamu, rakyat dari masyarakat Indonesia, nonton di situ tidak masalah dia mengeluarkan uang untuk nonton apresiasi. Aku berharap di Jakarta juga punya panggung apresiasi dari tradisional, dari bergantian dari seluruh seniman yang ada di seluruh Indonesia, bergantian untuk pertunjukan karyanya. Jadi memang yang ditunggu wadahnya ya, semoga pemerintah mendengar, atau mungkin nanti malah bisa bangun ya wadah. Amin, cita-citanya. Cita-citanya tercapai, sehingga nanti masyarakat Indonesia juga bisa mencintai, tarian Indonesia, jangan mau kalah sama masyarakat luar negeri yang justru lebih cinta. Sukses terus ya malah ya, semoga mimpi-mimpinya tercapai, bisa mengangkat nama Indonesia jauh lebih harum lagi ke depannya. Ya pemirsa, demikian perbunjangan saya dengan Rosmala Saridewi, semoga bisa menjadi kisah yang inspiratif bagi anda. Tetap saksikan Mungkin Indonesia, tentunya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di DADI. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!